Berikutnya, Pemirsa Kementerian Perdagangan memastikan stok bahan pangan aman selama beberapa bulan ke depan. Setelah itu harga bahan pangan juga dipastikan stabil. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta masyarakat tidak khawatir kekurangan bahan pangan selama penerapan PPKM berlangsung. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan stok bahan pokok aman hingga beberapa bulan ke depan. Seperti stok gula pasir cukup hingga 3 bulan, stok beras cukup hingga 17 bulan, dan stok minyak cukup hingga 2 bulan ke depan. Dengan ketersediaan bahan pokok tersebut, Lutfi meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok di masa PPKM yang sedang berlangsung. Selain itu Lutfi juga memastikan harga bahan pokok stabil, adapun kenaikan harga terjadi di cabai merah dan cabai keriting karena faktor musiman. Namun Lutfi memastikan harga akan kembali stabil saat musim panen tiba bulan Agustus mendatang. Kalau kita lihat semua harga barang-barang sebenarnya baik, kalau kita lihat seperti gula pasir itu stok cukup, beras cukup 17,4 bulan, gula pasir hampir 3 bulan, minyak goreng hampir 2 bulan, tepung terigu juga semuanya dalam posisi yang baik dan cukup. Lutfi mengimbau masyarakat memperhantikan jam operasional pasar dan supermarket saat PPKM diberlakukan karena terjadi penyesuaian jam operasional di masing-masing daerah. Ia juga meminta masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan saat berbelanja di pasar atau supermarket. Dari Jakarta, Rizky Ayu, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!